Yang juga jadi sorotan saudara pengacara Brigadir Yosua Kamarudin Simanjuntak dan mantan pengacara Barada Eliezer Deolipa dilaporkan aliansi advokat anti-hoax ke Bares Krimpori. Keduanya dituduh menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran. Kamarudin Simanjuntak dilaporkan dengan penyebaran informasi yang menyebut ada luka sayatan di tubuh Brigadir Yosua. Sementara Deolipa dilaporkan terkait pernyataan yang menyebut Putri Chandrawati kepergok melakukan hubungan dengan kuat ma'ruf. Ketua aliansi advokat anti-hoax Zakirudin Chaniago bilang hoaxnya atau pemberitaan bohong merujuk pada penggiringan opini mengenai luka sayatan di tubuh Brigadir Yosua yang mengatakan jari tangan Yosua hancur setelah ditembak atau sebelum ditembak. Itu untuk pengacara Brigadir Yosua Kamarudin Simanjuntak. Sementara mantan pengacara Barada Eliezer Deolipa dilaporkan pernyataan hoax yang tidak disertai bukti dan fakta sehingga menimbulkan kegaduhan dan keonaran di tengah masyarakat. Partai Demokrat juga mengancam akan melaporkan Kamarudin Simanjuntak ke polisi jika ia tidak meminta maaf atas pernyataannya yang mengaku di sebuah Presiden SBI. Kamarudin dianggap menyebarkan kabar bohong terkait petinggi Partai Demokrat. Lalu bagaimana tindak lanjut laporan aliansi advokat anti-hoax kepada Kamarudin Simanjuntak dan Deolipa? Kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Valencia Triksi. Triksi, apa respons dari Bares Krimpori terkait laporan aliansi advokat anti-hoax terhadap Kamarudin Simanjuntak dan Deolipa? Tadi kami sempat mencoba menghubungi Brikjen Asep Edi Suheri selaku Direktur Tindak Bidana Siber Bares Krimabes Polri terkait laporan yang sudah masuk ini. Namun memang sampai saat ini belum ada respon yang disampaikan oleh Brikjen Asep Edi. Akan tetapi dari Kadip Humas Mabes Polri yakni Irjendiri Prasetyo ini menyampaikan bahwa akan melihat laporan yang sudah masuk terhitung tanggal 31 Agustus pada hari Rabu Silam terhadap dua terlapor. Yang pertama adalah Kamarudin Simanjuntak yang saat ini adalah pengacara Tukwasongkum dari keluarga Brigadir Yosua dan satu lagi terlapor adalah Deolipa yang sebelumnya sempat menjadi pengacara Tukwasongkum dari Barada Richard Eliezer. Memang disampaikan atau dilaporkan langsung oleh ketua umum aliansi advokat anti-hoax Zaki Rudin pada hari Rabu Silam dimana dari dua terlapor tersebut disampaikan bahwa keterangan yang dinyatakan atau disebarluaskan ini tidak berdasarkan fakta atau ada bukti valid sehingga dapat menggiring opini, dapat menimbulkan kegaduhan dan juga menyebabkan fitnah. Secara rinci disebutkan oleh Zaki Rudin bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Deolipa yang dilayangkan, maksud kami yang dilaporkan adalah terkait adanya pernyataan kepergok antara ada hubungan Kuwat Maruf dan juga Putri Candrawati disebutkan ini tidak berdasarkan bukti nyata atau bukti valid yang disampaikan lalu kemudian juga terkait keterangan yang disampaikan oleh Kamarudin Siman Juntak ini adalah mengenai adanya luka sayatan yang ditemukan di tubuh Brigadir Yosua pada saat pertama kali kasus ini berjalan namun pada saat atopsi ulang sudah selesai disampaikan oleh perhimpunan dokter forensik Indonesia bahwa memang luka yang ada di tubuh Brigadir Yosua ini diakibatkan oleh luka tembak dan luka-luka lainnya ini adalah luka lazim yang ditemukan dari hasil autopsi pertama jadi inilah yang kemudian menjadi alasan dari aliansi advokat Hox Indonesia Hox ini melaporkan keduanya ke Baris Krim Mabes Polri dan tentu kita akan lihat seperti apa kemudian langkah yang diambil oleh Baris Krim Mabes Polri apakah memang sudah dijalankan ataupun masih dalam pemeriksaan laporan yang sudah masuk pada hari Rabu kemarin Riksih ada juga rencana pelaporan dari Partai Demokrat terkait pernyataan Kamarudin Siman Juntak terhadap SBE nah bagaimana apakah hal ini juga sudah dilaporkan? ya memang belum sampai saat ini laporan dari pihak Demokrat ke Baris Krim Mabes Polri tapi tidak menutup kemungkinan langkah tersebut akan diambil oleh Partai Demokrat karena disampaikan sebelumnya juga Demokrat ini sudah melayangkan somasi terhadap Kamarudin Siman Juntak terkait pernyataannya yang disebarluaskan melalui video dan diberikan waktu 3x24 jam untuk meminta maaf terkait pernyataannya tersebut tapi memang belum diterima permintaan maaf yang disampaikan oleh Kamarudin Siman Juntak sehingga tidak menutup kemungkinan Partai Demokrat ini juga kemudian melakukan atau mengambil langkah berikutnya dan berikut kutipan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai Demokrat Mekbok terkait langkah Demokrat dari pernyataan Kamarudin Siman Juntak kalau Saudara Kamarudin tidak akan meminta maaf kepada Pak SP maupun Partai Demokrat itu hak dia kami tidak bisa memaksanya untuk meminta maaf Saudara Kamarudin kepada kami tapi fakta hukum yang sudah beredar di TikTok bahwa Saudara Kamarudin dengan sombongnya dia bilang oleh sasutatunya lawyer yang pernah disembah presiden pada tahun 2011 adalah dia itu adalah fakta hukum dan kemudian memang sampai saat ini bahwa kami belum pernah menerima jawaban sombongsi dari Saudara Kamarudin kalau masalah kami akan menindaklanjuti kepada proses hukum kemungkinan itu selalu ada ya masih dicermati namun disampaikan pernyataan itu telah mengandung unsur fitnah yang langsung bisa ditindak ke aparat penegak hukum jadi kita akan lihat Friska dan juga Saudara apakah kemudian Partai Demokrat ini kembali mengambil langkah hukum terhadap pernyataan disampaikan oleh Kamarudin Siman Juntak atau justru Kamarudin Siman Juntak ini merespon dari somasi yang sudah dilayangkan oleh Partai Demokrat Friska Valencia Triksi langsung dari Paris Krim Polri berikutnya